Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Media Medis Pada video kali ini saya akan memberikan contoh soal-soal medikopetensi bidang imunosereologi tahun 2020 Bagian pertama Langsung saja ke soal yang pertama Seorang laki-laki berusia 28 tahun datang ke laboratorium Dengan membuat surat pengantar pemeriksaan laboratorium Pada surat pengantar tersebut Dokter meminta laboratorium untuk melakukan pemeriksaan HIV Pertanyaan Apakah pemeriksaan serologi yang dapat menunjang diagnosanya? A. Anti-HAP B. Anti-HIV C. HAP D. HBSAG Atau E. HBEAG Jawaban yang benar adalah B. Anti-HIV 2. Seorang wanita berumur 45 tahun datang ke laboratorium Dengan membawa surat pengantar dari dokter Untuk diperiksa tes anti-HIV Pertanyaan Jenis sampel apa yang paling baik Agar tes anti-HIV tersebut dapat diperiksa? A. Darah arteri B. Plasma EDTA C. Plasma Heparin D. Serum Atau D. Wall Blood Jawaban yang benar adalah D. Serum 3. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke dokter Dengan keluhan 3 hari yang lalu demam dan nyeri sendi Diagnosa sementara dari dokter adalah demam rematik Pasien kemudian dikirim ke lab klinik Dengan membawa surat pengantar dokter Untuk diperiksa secara serologis Pertanyaan Pemeriksaan serologis apa yang dikerjakan Untuk membantu diagnosa penyakit pasien? A. Asto B. CRP D. Dingu IgM dan IgG D. Tubex Tf E. TPHA Jawaban yang benar adalah A. Asto 4. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan pada sampel serum Serum tersebut di pipet 10 mikroliter Kemudian diletakkan pada plate berwarna putih Dan ditambahkan suspensi antigen Salmonella TPO Salmonella Paratipi AO BOCO Salmonella TPH Salmonella Paratipi AH BH CH Jika positif maka titernya adalah 1 per 160 Pertanyaannya Pemeriksaan apakah yang dikerjakan oleh ATLM tersebut? A. Asto tes B. CRP tes C. RF tes D. Tubex tes E. Widel tes Jawaban yang benar adalah E. Widel tes 5. Seorang wanita berumur 45 tahun Datang ke laboratorium dengan membawa surat pengantar dari dokter Untuk pemeriksaan tes Asto Pertanyaan Apa jenis sampel yang paling baik untuk kasus tersebut di atas? A. Darah arteri B. Plasma heparin C. Plasma EDTA D. Serum Jawaban yang benar adalah D. Serum Lanjut ke soal yang ke-6 Seorang wanita berumur 35 tahun datang ke laboratorium membawa surat pengantar untuk tes HIV Setelah dilakukan pemiksaan HIV, metode imunokromatografi pada kad tidak terlihat garis merah pada garis tes Dan terlihat garis merah pada garis kontrol Pertanyaan Apakah hasil tes HIV pada kasus di atas? A. Invalid B. Negatif C. Positif D. Positif Pasu E. Valid Jawaban yang benar adalah B. Negatif 7. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan serologi HIV-1 dan HIV-2 Menggunakan metode imunokromatografi ICT pada sampel serum pasien X pada kad ICT terdapat garis merah pada tes dan kontrol HIV-1 dan HIV-2 Pertanyaan Garis tes tersebut dikotip dengan A. Anti-HIV B. GP36 C. GP41 D. HIV-1 dan HIV-2 E. P24 Jawaban yang benar adalah D. HIV-1 dan HIV-2 Mungkin pada video kali ini Itu saja yang bisa saya berikan teman-teman Semoga bermanfaat Kita sambung lagi di video-video selanjutnya Sekian Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!